Mas Jamal ada panggilan masuk dari Resti Anggreni silahkan diangkat Mas Jamal ada panggilan masuk dari Resti Anggreni silahkan diangkat Resti Anggreni satu panggilan tak terjawab Mas Jamal ada pesan masuk dari Resti Anggreni silahkan dibaca Hai lagi apa nih? Anggun hai lagi ngapain? Halo Sob, balik lagi bersama aku Jamal di channel Genius Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial Cara mengubah nada dering dan nada notifikasi Android menjadi suara Google Menyebutkan nama si pemanggil atau nama si pengirimnya Dan dengan cara ini jika ada notifikasi masuk juga akan membacakan isi pesannya Sob Nah, buat kalian yang mau mengganti nada dering dan nada notifikasi menyebutkan nama Silahkan kalian simak video ini sampai habis Supaya kalian mengetahui step by stepnya Dan supaya kalian makin jenius Oke, tapi sebelum kita lanjut Seperti biasa buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob Lalu aktifkan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan tip dan trik menarik seputar Android dari channel ini Baiklah langsung saja ke tutorialnya Let's get started Oke, untuk mengubah nada dering dan nada notifikasi dengan suara Google menyebutkan nama Caranya sangat mudah sekali Sob Langkah pertama disini kalian membutuhkan satu aplikasi tambahan Dan aplikasi ini bisa kalian install melalui Google Play Store Baiklah langsung saja kita buka Google Play Storenya Setelah masuk di Google Play Store lalu kalian ketikkan di mesin pencarian dengan keyword Berbicara siapa yang memanggil Nah, ini dia aplikasinya Sob Kemudian kalian tinggal menginstall aplikasinya Oke, karena disini aku sudah menginstall aplikasinya Langsung saja kita buka Kalian tap izinkan Nah, seperti inilah kurang lebih tampilan awalnya Sob Selanjutnya disini kalian tinggal aktifkan saja di bagian Speak Wow is Calling Lalu di bagian Baca Notifikasi App Kalian aktifkan Speak Wow is Callingnya Sob Jika sudah, tap kembali Setelah itu kalian aktifkan di bagian Speak Wow Send SMS Read Load SMS Dan Read Load Notification Ini kalian aktifkan semua Sob Oke, jika semuanya sudah kalian aktifkan Kemudian kalian tap ikon telpon untuk membuat nada dering panggilan masuk Nah, di bagian sini kalian tinggal tap di bagian Tag Before Untuk membuat kata-kata yang akan kalian jadikan sebagai nada panggilan masuk Sebelum menyebutkan nama si pemanggilnya Dan sebagai contoh disini aku mau bikin kata-kata seperti ini Setelah itu di bagian Tag After Disini kalian tinggal bikin kata-kata setelah menyebutkan nama si pemanggilnya Ini terserah kalian Sob Lalu di bagian Repetization Disini kalian bisa atur mau berapa kali pengulangan nada dering panggilan masuknya Dan disini aku mau atur sebanyak 3 kali pengulangan Oke, jika sudah kalian kembali Selanjutnya kalian tap di bagian ikon pesan untuk membuat nada notifikasi pesannya Nah, disini kalian tinggal tap di bagian Tag Before Untuk membuat kata-kata yang ingin kalian jadikan sebagai nada notifikasi pesan Sebelum menyebutkan nama si pengirimnya Kemudian di bagian Tag After Disini kalian tinggal bikin kata-kata setelah menyebutkan nama si pengirimnya Lalu di bagian Repetization Disini kalian juga bisa atur mau berapa kali pengulangan nada notifikasi pesannya Ini terserah kalian Sob Oke, jika sudah kalian kembali Setelah itu kalian tap ikon lonceng Untuk mengatur notifikasi membaca pesannya Nah, disini kalian tinggal centang aplikasi apa aja Yang ingin kalian aktifkan notifikasi membaca pesannya Ini terserah kalian Nah, jika kalian mengaktifkan ini Maka di saat ada notifikasi pesan masuk Maka notifikasinya akan membacakan isi pesan tersebut Dan sebagai contoh Disini aku mau mengaktifkan di bagian aplikasi Messenger Gmail Dan aplikasi WhatsApp Oke, jika sudah kalian kembali Lalu kalian keluar dari aplikasi ini Baiklah, sekarang kita coba tes Kita coba melakukan panggilan telpon Mas Jamal ada panggilan masuk dari Resti Anggreni Silahkan diangkat Mas Jamal ada panggilan masuk dari Resti Anggreni Silahkan diangkat Mas Jamal ada panggilan masuk dari Resti Anggreni Silahkan diangkat Resti Anggreni Satu panggilan tak terjawab Nah, maka sekarang setiap kali ada panggilan telpon masuk Maka nada deringnya akan menyebutkan nama si pemanggilnya Oke, sekarang kita coba tes mengirim pesan SMS Mas Jamal ada pesan masuk dari Resti Anggreni Silahkan dibaca Hai lagi apa nih? Mas Jamal ada pesan masuk dari Resti Anggreni Silahkan dibaca Hai lagi apa nih? Nah, disini untuk nada notifikasi pesan SMS-nya Juga menyebutkan nama si pengirimnya Dan disini untuk pesannya juga langsung dibacakan sob Lalu sekarang kita coba mengirim pesan WhatsApp Anggun Hai lagi ngapain? Nah, disini untuk pesan WhatsApp Nada notifikasinya menyebutkan nama Dan membacakan isi pesannya Oke, itulah tadi cara mengubah nada dering dan nada notifikasi Dengan suara Google Menyebutkan nama si pemanggil Dan membacakan isi pesannya Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial Baiklah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Dan terima kasih